Menyulap lahan tidur seluas 12 hektare lebih menjadi lahan produktif komoditas sayur-mayur dilakukan Koptus Sudirman Babinsa Selutung, Koramil 08 Mandor, Kodim 1201 Menbawa. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan di desa binaan. Peran Babinsa Koramil 08 Mandor, Koptus Sudirman tidak bisa dianggap sebelah mata. Tekadnya untuk memperkuat ketahanan pangan di desa binaannya kini membuahkan hasil. Beragam varian komoditas sayur dikembangkan di area lahan seluas 12 hektare lebih. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, area produktif ini juga mendatangkan manfaat ekonomis. Koptus Sudirman menegaskan, langkahnya memanfaatkan lahan yang awalnya kosong tersebut adalah merujuk instruksi pimpinan agar dirinya memberikan contoh kepada masyarakat untuk aktif membudidayakan komoditas yang bermanfaat termasuk sayur-mayur. Berbagai jenis sayuran yang dikembangkan oleh Koptus Sudirman antara lain cabai, jagung, kacang tanah, ketela, labu air, terong asam, mentimun, gambas, jengkol, dan sejumlah tanaman sayuran lainnya. Tugas babinsa memberikan arti penting kepada masyarakat di desa binaan, pendampingan yang berkelanjutan, hingga mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan memberikan contoh secara langsung adalah langkah praktis yang terbaik. Langkah-langkah saya ke depannya, saya tetap bergerak di bidang pertanian. Walaupun ibaratnya tanpa pandemi, pandeminya hilang, mudah-mudahan syukur saja pandemi COVID-19 ini cepat pergi. Tapi kalau di bidang pertanian, saya tetap tidak akan mundur, tetap saya kembangkan selama-lamanya. Dan saya yang paling utama, saya niat yang memutipasi saya, utamanya saya memberi contoh dulu terhadap masyarakat saya, khususnya di desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kepatai Landa ini. Agar masyarakat saya bisa mencontohi saya, bisa ibaratnya teraspirasi, dia punya kemauan untuk bekerja juga mengikuti para babinsa. Jadi ibaratnya bisa juga menambah kebutuhan hari-harinya di sambil sayuran-sayuran tersebut. Karena sayuran ini, betul-betul hasilnya sangat-sangat menjamin untuk langkah perekonomian masa depan kita, baik anak dan keluarga kita, tergantung dari niat manusianya. Di tempat terpisah dan ramil 08 Mandor, Kodim 1201, Mempawah Kapten CZI Joko Umbaran berharap, dengan adanya pendampingan bisa membantu kesulitan yang dialami oleh petani. Pendampingan yang dilakukan oleh babinsa merupakan salah satu ujur Teddy Ade dalam mensukseskan suasembada pangan dan hendaknya terus dilakukan di wilayah Koromil 08 Mandor. Kedekatan babinsa dengan petani juga akan menjalin hubungan yang baik, sehingga apabila ada kesulitan, petani dapat meminta bantuan babinsa tanpa rasa canggung. Tim Liputan melaporkan